Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Jalan untuk menggapai sebuah impian itu memang sulit Tetapi jangan pernah menyerah Karena dibalik sulitnya jalan itu Tuhan menciptakan sebuah kekuatan di dalam dirimu untuk mengatasinya Ali bin Abi Talib berkata Angin yang berhembus bukan untuk menggoyangkan dedaunan Tetapi untuk menguji kekuatan akarnya Berbagai kesulitan akan terus datang untuk diselesaikan Seperti ujian untuk meningkatkan kemampuanmu Teruslah berusaha sampai Tuhan tidak tahu caranya untuk mengujimu lagi Hari ini tanaman cape sudah berumur 75 hari setelah pindah tanam Akan kita lihat kembali perkembangannya Setelah kita edukasi berbagai cara untuk menyembuhkan daun yang keriting Tunas-tunas baru sudah bermunculan dengan daun yang halus Daun yang halus atau sempurna merupakan syarat utama terjadinya proses fotosintesis Untuk merubah zat makanan dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman Jadi setelah daunnya sehat Kita berikan pupuk susulan untuk melebatkan buah Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan pupuk susulan yang ketiga Dengan menggunakan NPK mestipaten hijau komposisi N15, P10, dan K20 4 kg untuk dilarutkan ke dalam air 10 liter Kita buat pupuk induknya dulu Dengan dicampurkan air 10 liter Kemudian diaduk sampai hancur pupuknya bro Untuk memastikan pupuknya sudah hancur dan larut dengan air Harus kita aduk bro Jadi harus benar-benar larut dulu dengan air Setelah pupuknya hancur bisa kita pakai Untuk alat pemumpukan kapasitas 20 liter kita pakai 5 gelas bro Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian tambahkan air sampai penuh Kita siramkan bro ya Ke setiap pohon Satu gelas Seperti ini Pemberian pupuk susulan itu bertujuan untuk menyediakan unsur hara untuk kebutuhan tanaman Jadi setelah daun-daun itu sehat Tumbuh dengan halus daunnya membawa bunga Sedangkan kebutuhan unsur hara terpenuhi maka bunga-bunga itu akan menjadi buah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk melindungi tanaman dari berbagai serangan jamur hari ini kita akan melakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida sistemik Yaitu Corona yang mempunyai dua bahan aktif Yaitu Azogistropin dan Divenaconazole Fungisida terbaik yang pernah kita coba di berbagai jenis tanaman Dosisnya kita pakai satu tutup bro Terima kasih telah menonton! Kita aduk dulu sampai larut dengan air Oke mantep banget bro Kemudian kita tambahkan nutrisi untuk melindungi tanaman dari pengaruh cuaca Sebuah nutrisi yang mempunyai kandungan unsur hara makro dan mikro yang bisa mendukung proses fase generatif tanaman Nutrisi tersebut adalah Astonis bro Untuk dosisnya juga kita pakai dua tutup Tutupnya selalu ada dua bro Kita tambahkan air sampai penuh Kita tambahkan air sampai penuh Kita tambahkan air sampai penuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Harus pelan-pelan bro Karena cabangnya sudah sangat rimbun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!